Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagian orang tidak mau berobat ke puskesmas karena hanya diberi obat jenerik katanya Sebagian orang percaya bahwa obat jenerik itu kualitasnya dibawa obat patent Ini tidak benar, ini adalah sebuah miskonsepsi yang tersebar di masyarakat karena ketidaktahuan Pemirsa, sebelum tersedia di apotek atau diresepkan oleh dokter Suatu obat harus melalui perjalanan dan tahapan yang panjang dan rumit Dimulai dari penemuan suatu zat, kemudian diteliti, dites, dikembangkan, diproduksi, dan dipasarkan Langkah ini dimulai dari laboratorium, kemudian dilanjutkan ke fasilitas uji klinis Lalu diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari BPOM, kalau di Indonesia Atau dari FDA, kalau di Amerika Ketika sudah jadi, obat ini disebut originator Atau obat originator Jadi obat yang pertama kali dibuat oleh suatu perusahaan farmasi Dari suatu zat aktif yang mereka temukan atau mereka teliti Itu disebut obat originator Dari awal proses hingga dapat dipasarkan atau digunakan Obat itu memerlukan waktu 10 tahun atau lebih Menghabiskan biaya ratusan juta dolar Jadi prosesnya panjang dan biayanya mahal Maka ketika suatu obat pertama kali ditemukan atau dibuat oleh suatu perusahaan farmasi Mereka kemudian akan mengajukan permohonan hak patent Mereka akan mengajukan permohonan hak patent ke lembaga terkait tentunya Untuk mendapatkan hak patent atau eksklusifitas dalam memproduksi, memasarkan Dan mengembangkan obat baru yang mereka temukan itu Obat inilah yang kemudian disebut sebagai obat patent Nah itu Jadi obat patent itu artinya Obat originator yang sudah dipatankan atau sudah mendapatkan hak patent Itu saja Itu artinya obat patent Oke Biasanya periode hak patent suatu obat berlangsung selama 20 tahun Bila masa patent ini berakhir Hak patent obat tidak dapat diperpanjang lagi Nah setelah itu Setelah 20 tahun itu Perusahaan farmasi lain bisa atau boleh memproduksi obat dengan kandungan zat aktif yang sama Lalu memasarkannya tanpa perlu membayar loyalty Kepada perusahaan penemu atau inventor obat originator tersebut Nah inilah yang disebut sebagai obat generik Obat generik Jadi obat generik itu adalah obat yang zat aktifnya sama dengan obat originator Diproduksi tanpa lisensi dari inventor obat dan dipasarkan setelah Masa berlaku hak patent obat originatornya habis Nah Kemudian Obat generik itu dibagi menjadi dua Ya Obat generik itu dibagi menjadi dua Satu obat generik berlogo atau OGM OGB Obat generik berlogo OGB Yang kedua obat generik bermerek Atau OGM Obat generik berlogo adalah Obat yang namanya hanya murni menggunakan nama kandungan zat aktif dari suatu obat Contohnya paracetamol Kaptopril Amlodipin Dan lain-lain Jadi kalau kita beli Obatnya Di Tablet misalnya stripnya itu Tulisannya cuma paracetamol 500mg tablet Atau kalau sirupnya di kotaknya itu Tulisannya paracetamol 110mg per 5ml Nah itu Itu obat generik berlogo Sedangkan obat generik bermerek Adalah obat yang namanya Adalah nama merek dagang yang ditentukan oleh Perusahaan farmasi yang memproduksinya Dengan tetap mencantumkan nama zat aktif pada kemasannya Contoh Misalnya sunmol Sunmol Tablet ya Tablet sunmol Di bawahnya itu dalam kurung paracetamol 500mg Atau sirup misalnya Sirup Sunmol sirup Di bawahnya Dalam kurung paracetamol 110mg per 5ml Nah itu Atau tensifas Tensifas tablet Norvas Misalnya Isinya Di bawahnya ada tulisan Dalam kurung amlodipin 5mg Atau amlodipin 10mg Dan lain-lain Nah OGB OGB Obat generik bermerek Punya warna yang lebih baik Dibandingkan dengan OGB Obat generik berlogo Ada Ditambahkan juga zat penghilang bau obat Kadangkan Atau anda mungkin pernah mengalami beli obat Terus tablet misalnya Waktu dibuka itu baunya Nggak enak sekali Atau sirup misalnya Sirupnya kok bau Bau amis Bau kayak bau apa Bau darah gitu ya Bau amis Misalnya tablet Apa suplemen Penambah Darah ya misalnya Atau Atau sirup Antibiotik misalnya Baunya nggak enak gitu ya Kalau obat Generik bermerek Mereka punya Penghilang bau obat Jadi Baunya itu lebih Lebih baik lah Kayak bau buah-buahan Misalnya Atau bau Hermen karet Misalnya kan Kemudian Larut yang lebih baik Kemasan obat yang lebih menarik Dan marketing Jadi Ini nih Yang membuat Harga obat generik bermerek Lebih mahal Daripada Obat generik berlogo Tapi Antara obat generik berlogo Dan obat generik Bermerek Memiliki zat aktif yang sama Sedangkan Khasiat Dari Suatu obat itu Ditentukan oleh zat aktifnya Bukan zat tambahannya Namun Bagaimanapun juga OGB Dan OGM Ini Tetap jauh lebih murah Daripada obat Paten Obat originatornya Karena mereka harus Mengeluarkan biaya besar Untuk penemuan Penelitian Pengembangan Pemasaran Dan Mempatenkan obatnya Jadi yang benar Adalah Efikasi Atau khasiat Obat generik Dan obat bermerek Adalah sama Nah Di masyarakat ini Yang Jadi salah Salah persepsi itu Antara Menyebut Obat Paten Mereka menyamakan Mereka mengira Obat paten itu Sama dengan Obat generik Bermerek Mereka bilang Ini Saya Beli obat Penurun tekanan darah Yang paten Katanya Namanya apa Oh ini Namanya ini Tensifas Katanya Ini mahal nih Padahal Tensifas itu Obat Generik Bermerek Bukan obat paten Obat patennya Entah Entah apa namanya Originatornya Amlodipin itu Udah berpuluh Atau beratus tahun Yang lalu mungkin Saya enggak tahu juga Pastinya Obat originatornya Sudah tidak ada Maksudnya obat patennya Sudah tidak ada Artinya sudah Sudah habis Masa patennya Tinggal lah sekarang Yang hari ini Kita lihat di apotek Di Yang diresepkan oleh Dokter-dokter Obat generiknya Obat generik Bermerek Obat generik Berlogonya Namanya Amlodipin 10 mg Obat generik Bermereknya Namanya Tensifas Nah Di masyarakat itu Keliru Mereka mengira Tensifas itu Obat paten Padahal itu Sama-sama obat generik Cuman yang Tensifas ini Obat generik Merek Makanya harganya Lebih mahal Daripada Obat Daripada Amlodipin Yang merupakan Obat generik Berlogo Itu ya Nah Pemirsa WHO Dalam skala Internasional Mereka mengeluarkan Suatu aturan Yang harus dijalankan Setiap negara Bahwa Mereka harus Apa maksudnya Tiap negara ini ya Tiap negara Di seluruh dunia Itu harus memastikan Dan menjaga Agar zat aktif Semua obat generik itu Sama dengan Zat aktif Obat paten Kalau di Indonesia Tugas ini Diemban oleh BPOM Mereka lah yang Menjaga dan Memastikan hasil Dan keamanan Obat generik Baik itu OGB Maupun itu OGM Itu sama Dengan Obat Paten Atau obat Originatornya Oke Nah Semoga setelah Melihat video ini Anda tidak ragu lagi Dengan OGB Atau obat generik Berlogo Yang diberikan Di puskespas Maupun rumah sakit Nah Tadi itu Kesalahpahaman yang terjadi Di masyarakat Selama ini Mereka Menganggap Atau mengira OGM Atau obat generik Bermerek itu Sebagai obat paten Itu yang Yang disalahpahami Ini obat paten Padahal itu obat generik Sama obat generik Cuman dia bermerek aja Itu kadal sama-sama obat generik Kandungan zat aktifnya sama Itu yang perlu digarisbawahi Jadi efekasinya insyaallah sama Baik semoga video ini bermanfaat Bila Anda memiliki pertanyaan seputar dunia medis Silahkan ketik di kolom komentar di bawah Di bawah video ini Nanti akan Saya pilih pertanyaan-pertanyaannya Yang Bisa saya jawab tentunya ya Nanti akan saya buatkan video jawabannya Seperti video ini insyaallah Terima kasih sudah menonton Saya Dr. Indah Permanah Undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton